Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen berita terkini. Pihak Salma Fina berharap permohonan cerai Taki Malik dibatalkan. Salma Fina dan Taki Malik kembali menjalani sidang perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Barat, selasa 6 Februari 2018. Namun persidangan kali ini berlangsung atas permohonan talak Taki Malik. Menurut Sunan Kali Jaga Selaku Ayah Salma Fina, sidang ini seharusnya tak ada. Sebab gugatan yang sama telah diajukan Salma Fina dan sidangnya pun lebih dulu digelar pada 24 Januari 2018 lalu. Hari ini sebenarnya saya juga agak lucu ya panggilan atas gugatan Taki terhadap Salma. Padahal kita ketahui pada 20 Desember 2017, itu Salma sudah mengajukan terlebih dahulu gugatannya, kata Sunan Kali Jaga seusai persidangan. Meski begitu, Sunan Kali Jaga menghargai proses hukum yang berlangsung. Ia bersama tim pengacara Salma Fina, hadir dalam persidangan tersebut dan membawa surat dari pihak Kongres Adevokat Indonesia guna membahas kejanggalan gugatan pihak kuasa hukum Taki Malik. Namun demikian, namanya panggilan dari pengadilan, kita sebagai warga yang baik hadir. Tapi kita akan mengajukan eksepsi atau keberatan karena apa yang dia gugat itu sudah berjalan pada 24 Januari 2018, ucap Sunan Kali Jaga. Saya juga akan memberikan satu surat kepada Majelis Hakim di sini, surat resmi atas nama Kongres Adevokat Indonesia, ujarnya. Sekjen Kongres Adevokat Indonesia, Apolo Sejarabonga, yang hadir bersama Sunan Kali Jaga menuturkan, seharusnya ilah Ferhar selaku pengacara Taki Malik memahami persoalan ini. Sebenarnya ini yang jadi aneh, apakah memang kurang paham tentang hukum acara, atau memang sengaja buat banyak acara. Ini kan memberikan kesan profesionalisme pengacara ada pada pemahaman kalau suatu subjek dan objek yang sama tidak boleh didaftar itu ada surat edaran emanya, ungkap Apolo Sejarabonga. Saya tidak tahu, sehingga hal ini terjadi, makanya saya hadiri dulu, pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan. Tidak proses hukum acara subjek dan objek sama dapat berjalan berbarengan, imbuhnya. Seperti diketahui, Salma Fina mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Barat pada 20 Desember 2017. Sedangkan Taki Malik mengajukan gugatan sehari setelahnya pada 21 Desember 2017. Salma Taki telah menjalani sidang cerai perdana pada 24 Januari 2018, atas gugatan Salma Fina. Rencananya, sidang lanjutan akan digelar pada 7 Februari 2018. Terima kasih.